Betul kata Ibn Qudamah Salah satu amal Alatilatu zanubihil mizan nyumal kiamat Ibn Qudamah itu berkata ada tiga amal Yang mana nanti ketika pada waktu hari kiamat Kata Ibn Qudamah Hampir-hampir amal itu karena pahalanya gede Maka hampir-hampir mizan Timbangan itu tidak mampu memikulnya Dan tidak mampu untuk menanggungnya Karena gedehnya pahala yang Allah berikan kepada tiga amal Apa tiga amal ini? Satu Yaitu adalah amalan orang yang sabar Dua Orang yang diterima amalnya di bulan promontor Yang ketiga Orang yang memaafkan orang yang menyakitinya Faman'afa wa aslaha Fajuhu Allah Makanya sampai kemudian Allah menerangkan Dalam salah satu ayatnya di dalam surat asyara Faman'afa Siapapun yang memaafkan Wa aslaha dan tetap berbuat baik Fajuhu Allah Maka pahalanya nanti yang ngasihkan adalah Allah langsung Maafi Masya Allah Jadi kalau kita memaafkan orang Terutama kalau dari keluarga dekat kita Mereka mendolimi kita Mereka menghina kita Nyinyir sama kita Mungkin dia belum paham terhadap apa yang kita pilih Ketika kita ingin memperbaiki kualitas hidup kita dalam iman Lalu kemudian menyakiti dengan kata-kata Yang menyakitkan kita Memaafkan dan tetap berbuat baik Orang-orang yang mereka itu pernah didolimi Lalu memaafkan Maka nanti pahalanya yang memberikan itu langsung oleh Allah Dan tidak dititipkan kepada para malaikat Makanya pada satu riwayat diterangkan Manusia itu nanti kalau digombolkan di padang nasyar Maka malaikat itu berseru Aina haula Mana juru Allah Mana orang-orang yang pahalanya nanti dikasihkan oleh Allah Langsung dan tidak melalui kami Maka yang gangkit Yang menyambut seruan itu Bukan orang yang salah tajuk Yang menyambut seruan itu Bukan orang yang falsa sunnah Tapi yang menyambut seruan itu adalah Orang yang terdolimi Lalu dia memaafkan Dan tetap berbuat baik Kepada orang yang telah menolimi dia Dia menyambut Panggilan dan seruan malaikat itu Ditempatkan para malaikat di satu tempat khusus Pada tempat itulah Nanti Allah yang akan memberikan pahalanya langsung Masya Allah